Oke, good people, thank you for staying with us on Entertainment News. Berbagi ilmu dengan generasi muda adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Dan hal tersebut dilakukan oleh anak bungsu dari Presiden pertama Indonesia, yaitu Guru Soekarno Putra. Seniman yang pernah meraih penghargaan Nugraha Bakti Musik Indonesia pada tahun 2011 ini, menjadi pembicara dalam kuliah umum yang berlangsung di Universitas Indonesia dengan tema seni dan pembentukan karakter bangsa. Guru Soekarno Putra ternyata tidak hanya jago menciptakan tembang-tembang legendaris. Ia juga memiliki sentuhan yang tinggi di bidang seni rupa. Rabu 4 September lalu, Putra Bungsu Proklamator Soekarno dari Fatmawati tersebut diundang sebagai dosen tamu untuk memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia. Sebelum memberikan kuliah, guru didaulat menggoreskan kuas di atas kanvas dan hasilnya cukup mengagumkan. Luar biasa. Saya diminta untuk memberikan kuliah umum dari Fakultas. Fakultasnya Fakultas Umum Tahun Budaya ya, tapi harus diikuti oleh seluruh mahasiswa sebagai mata kuliah. Temanya adalah pembentukan karakter bangsa. Misalnya lewat kesenian gitu. Ya itu tadi temanya itu. Karena namanya aja misalnya kementerian pendidikan dan kebudayaan, tapi yang dilakukan sekolah-sekolah itu menurut saya belum sampai pada pendidikan, tetapi baru pada pengajaran. Banyak hal-hal yang belum dilakukan oleh pemerintah atau orang-orang tua kita, maksudnya orang-orang lebih tua, baik itu pemimpin-pemimpin maupun apapun di segala lapisan. Apakah dia hanya pemimpin regu, hanya pemimpin kelompok, maupun pemimpin kepala desa, kepala provinsi, atau kepala negara pun daripada menunggu mereka, kita harus ambil inisiatif dulu. Dengan kreatif kita melakukan sesuatu untuk perbaikan bangsa dan negara itu. Oke, itu tadi Mas Guru Soekarno Putra, dia seorang politikus, seorang budayawan yang banyak sekali menginspirasi anak-anak muda. Seniman ya, yang terkenal dari Guru Soekarno Putra, mungkin masih ingat zaman dulu Guru Gipsi, sama Krisya, Kinaria GSP juga, Tarian Indonesia sebagainya, dan juga berbagai macam pagelaran, parade, mulai dari fashion, musik, dan yang pastinya kita semua sudah tahu kemarin kan baru juga menggelar sebuah ini kan, pertunjukan juga seri mimpi yang semua orang bilang bagus sekali. Dan kalau tapi lebih mengenal secara personal ya, Mas Guru ini ya? Saya cukup kenal baik sama Mas Guru ini, karena saya pernah belajar berorganisasi juga dari beliau, dan banyak sekali ilmu tentang sejarah, tentang politik, dan terutama cara berorganisasi yang baik itu seperti apa. Ini sangat menginspirasi saya dan teman-teman yang secara usia kita masih muda, dan banyak sekali belajar dari pengalaman beliau. Banget-banget, dan berarti seorang imagenya Bung Karno ke anaknya itu deket banget. Dan sangat karismatik sekali. Karismatiknya itu dia tadi ya.